Terima kasih. 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 supaya semuanya Bapak-Ibu dan kakak-kakak sekalian bisa fokus dalam mengikuti kegiatan Alzheimer Indonesia pada siang hari ini. Baik, kita akan mulai bersama-sama. Silahkan. Musiknya enggak keluar, Mike. Iya. Masih belum keluar ya? Musiknya enggak keluar. Oke, sebentar. Saya akan share kembali, mohon maaf. Tadi 10 sign juga enggak keluar. Nah, ini baru. Oke, mohon maaf ya, ada kesalahan lagi. Kita mulai dari awal ya. Oh, dulu keselatan lagi. Oke. Apa, apa? Oke. 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 selamat menikmati 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 menengah menengah itu gangguan realitas selamat menikmati 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 kualitas hidup ODD. Kemudian meminimalkan komplikasi. Jangan sampai jatuh, kemudian patah tulang, opnamo bolak-balik karena biayanya nanti tambah besar, kemudian luka borok tekannya jadi keluar, kemudian ada kaku sendi, ada kaku otot, dan infeksi berulang. Lalu kalau bisa mempersiapkan to die with dignity. Jadi kalau bisa kualitas meninggalnya juga jangan yang jelek-jelek amat. Kalau kita bicara di Australia, itu memang yang berperan itu adalah negara. Kita perhatikan di sini, mereka punya age care contact center, kemudian pasien itu di-assess, di-nilai, di-kaji oleh E-CAT, tim E-CAT biasanya. Age care assessment team. Nah, tim E-CAT ini waktu saya di sana, mereka suruh saya ikut tim E-CAT. Nah, untuk apa tim E-CAT ini? Tim E-CAT ini sebenarnya dari pemerintah untuk menentukan pasien-pasien yang tua ini mau ditaruh di mana? Apakah bisa di rumah dengan support home care? atau harus di nursing home? Nah, atau transitional? Nah, ini semua mereka punya dari pemerintah. Nah, sayangnya di Indonesia keluarga yang berperan. Nah, jadi ODD yang tahap lanjut, dia memerlukan perawatan dan supervisi 24 jam non-stop. Nah, kalau di Indonesia siapa yang mau ngerjakan? Ya, terpaksanya keluarga ya. Kalau panti jompo itu hanya sedikit yang mau terima ODD tahap lanjut. Karena tergantung 100% pada caregiver. Jadi, pilihannya dirawat sendiri atau dibantu oleh paid caregiver. Nah, apa yang kita, isu-isu apa yang keluarga penting untuk perhatikan pada ODD tahap lanjut? Polifarmasi. Polifarmasi itu konsumsi banyak obat, tapi tidak semua obat ini mempunyai indikasi kuat. Nah, biasanya terjadi karena apa? Karena banyak dokter yang menangani ODD, enggak cuma satu. Atau keluarga beli obat sendiri, karena temannya bilang itu bagus obat itu, atau dia googling sendiri. Nah, banyak obat itu berpotensi menimbulkan banyak masalah. Masing-masing obat itu mempunyai efek samping. Obat satu dengan obat lain bisa saling berinteraksi atau berantem. Nah, sementara ODD ini sangat peka terhadap efek samping obat. Jadi, kalau ada obat masuk, obat yang baru masuk, bisa jadi ODD-nya jadi bingung. Itu bisa memicu delirium. Nah, ini penting untuk dimengerti oleh keluarga, sehingga keluarga bisa membantu. Bagaimana cara membantunya? Jangan dokter shopping. Jangan semua dokter yang ada ditanyain satu-satu. Akhirnya, obatnya banyak. Lalu, jangan jadikan Google sebagai dokter ODD. Google itu penting untuk edukasi, tapi enggak bisa dia jadi dokter ODD. Lalu, jangan sembarangan berikan obat pada ODD, termasuk suplemen atau jamu. Selalu diskusikan dengan dokter yang menanganinya. Nah, pada ODD, keputusan memberikan obat itu tidak boleh semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang. Misalnya, keluarganya cek lab atau keluarganya ronsen. Lalu dibawa lab-nya atau ronsen-nya ke dokter. ODD-nya harus diperiksa, karena diagnosis itu harus pasti. Tanpa diagnosis pasti, itu obatnya nanti jadi enggak karu-karuan. Jadi, yang diobatin gejalanya doang. Nah, tapi harus dimengerti bahwa hambatan menegakkan diagnosis pada ODD ini banyak. ODD-nya sulit mengungkapkan keluhan fisik. Ditanya, diem aja. Kan tadi enggak ngerti dia. Udah susah ngomongnya. Kemudian, dia cenderung curiga terhadap orang asing. Kemudian juga tidak mengerti instruksi. Suruh buka mulut, enggak ngerti. Suruh tarik napas dalam, enggak ngerti juga. Jadi, ini menyulitkan dokter yang memeriksanya. Baru mau dipegang, mukul. Nah, ini jadi enggak mudah. Atau ODD-nya kurang kooperatif saat dilakukan pemeriksaan penunjang. Baru mau diambil darah, fighting sama yang mengambil darah. Baru mau di ronsen, enggak bisa diem. Suruh tarik napas, tahan tidak mengerti. Atau caregiver-nya memang kurang lengkap dapat menceritakan perjalanan penyakit aclok-aclok caregiver-nya. Harusnya mulai dari awal, tengah, akhir. Caregiver karena capek mungkin atau karena undang pendidikannya, ya aclok-aclok ngomongnya. Jadi, bingung dokternya ini sebenarnya sakitnya apaan. Nah, khususnya untuk ODD tahap lanjut, pertimbangan memberikan obat itu harus cermat. Termasuk memilih bentuk sediaan obat. Kenapa? Soalnya ODD ini sering menolak obat. ODD itu sulit menelan. ODD tidak bisa mengikuti instruksi pemberian obat. Jadi, tidak mudah kita bilang, harus begini ya. Udah minum obat, minum air putihnya yang banyak tuh, 500 cc sekaligus. Nggak boleh tiduran, 30 menit. Duduk terus atau berdiri tegak. Nggak bisa. ODD ini baru juga sebentar sudah tiduran atau dia tidak mau minum, mogok. Nah, kemudian efek samping obat bisa jadi tidak dapat ditoleransi ODD. Misalnya jadi muak, jadi pusing, jadi bingung atau kemaluannya mudah berjamur. Terutama ini obat-obat diabetes. Itu ada yang mendorong gula darah pindah ke pipis. Sehingga pipisnya banyak gula, akhirnya kemaluannya mudah berjamur. Ini seringkali ditemukan, dipraktek. Problemnya di mana? Problemnya dokternya nggak ada yang mau buka celana. Jadi nggak tahu kalau kemaluannya berjamur begitu. Nah, lalu apa lagi? Keluarga tulung ditulis. Tulisnya apa? Medication logbook, tulis satu buku, semua riwayat konsumsi obat dicatat dengan rapi. Tanggal berapa mulai? Dosisnya berapa? Kemudian diberikannya cara apa? Entah digerus, entah diminumkan langsung, atau dimasukkan ke dalam buntelan daging, masukkan ke bubur. Ini tulis secara rinci. Lalu setelah itu, kalau ada sesuatu yang timbul, ditulis juga di situ. Oh, ODD-nya ternyata pas malam jadi nggak bisa tidur atau apapun. Tulis semuanya. Lalu riwayat ini harus ditunjukkan pada semua dokter yang menangani ODD. Jadi jangan berpikir bahwa, oh ini kan dia dokter jiwa, dia kan nggak ngurusin mahnya. Ini kan dokter mah, dia nggak ngurusin jiwanya. Semua obat itu bisa berinteraksi. Jadi semua tulis dengan betul, kemudian berikan pada dokter yang menangani. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak biasanya, segera lapor. Jadi jangan langsung di-stop, belum tentu itu masalahnya di obatnya. Nah, jadi segera lapor dulu. Nah, bila ada kesulitan untuk memberikan obat. Misalnya obatnya kok gede. ODD-nya nggak mau karena obatnya pahit. Bicarakan dengan dokternya. Jadi jangan cari-cari solusi sendiri. Oh, iya dia pahit. Yaudah, kalau gitu saya campurin aja sama sirup, sama ini, sama itu. Belum tentu bisa dicampur soalnya. Oh, obatnya besar. Yaudah saya gerus aja. Belum tentu juga boleh digerus. Kalau digerus, ada beberapa obat yang rusak. Nah, kemudian isu yang lain adalah kurang gisi. Karena pada ODD tahap lanjut, itu kemampuan komunikasi menurun. Susah sekali untuk keluarga sebenarnya mau makan apa sih? Nah, yang seringkali terjadi apa? Ditanya. Mah, mau makan apa? Nggak tahu. Terserah. Nah, giliran sudah dikasih makanannya. Nggak mau makan. Anaknya marah. Kan aku udah bilang. Kata mama terserah. Kenapa juga nggak dimakan? Jadi malah tambah ribut. Nah, kemudian gangguan otot mengunyah dan menelan. Itu susah biasanya untuk mengunyah dan menelan. Sehingga mengakibatkan asupan gisinya berkurang. Kemudian gangguan kesehatan rongga mulut. Itu sering terjadi pada ODD. Akhirnya kurang gisi. Nah, ini salah satu kondisi-kondisi kesehatan rongga mulut pada ODD yang sering kita temui. Kalau yang di sini, yang pertama ini karena dia ada jamur di lidahnya. Yang ini lidahnya itu gundul pengecapannya. Sehingga dia tidak merasa mau makannya asin, manis, pedes. Nggak ngerasa dia. Yang ini giginya banyak karang. Jadi gusinya ini meradang. Jadi gusinya meradang, akhirnya berdarah. Nah, ini tisu ini isinya darah semua. Nah, yang ini. Ini sebenarnya antara gigi dia sama gigi palsunya itu ada rongga. Nah, caregiver tidak memperhatikan bahwa sisa makanan itu masuk ke antara rongga itu. Karena apa? Gigi palsunya nggak pernah dilepas. Nggak pernah dilepas dan dianggap ya sudah sikat gigi, sikat aja mengenai gigi palsu di dalam. Akhirnya sisa makanan ini sudah hampir mungkin lebih dari seminggu berada di situ. Akhirnya ODD-nya nggak mau makan. Dan perhatikan di sini ada merah. Nah, ini di langit-langit yang merah ini adalah jamur. Kata dokter gigi, bukan kata saya. Nah, jadi kalau ODD nggak mau makan gimana? Apakah kita infus? Apakah kita pasang selang makan? Nah, kalau kita bicara infus, ini ada dua. Infus dari apa? Lengang. Infus satu lagi yang ke pembuluh darah besar. Kalau bicara selang, ada selang yang dari hidung masuk, ada juga selang yang ditaruh di mahnya langsung. Nah, ini adalah infus di pembuluh darah lengang. Yang perifer, yang biasa dikerjakan oleh perawat. Ini biasanya hanya untuk akses cairan. Kalau makanan, itu sulit. Kalau diberikan di sini, itu nanti dia bengkak terus. Bukan perawatnya yang bodoh menginfus, tetapi memang sudah tidak bisa pekat cairannya. Jadi, pasti akan bengkak terus. Nah, akhirnya kalau mau infus makanan, kita pakaikan infus venasentral. Dipasang di sebelah sini atau sebelah sini. Nah, hati-hati. Ini dikerjakan oleh dokter Bius biasanya, bukan oleh perawat. Kenapa? Sebab selangnya masuk ke pembuluh darah besar, ini sudah dekat dengan jantung. Nah, kalau pakai yang seperti ini, hati-hati untuk perawatan akses masuknya. Keringkali yang terjadi adalah ini kotor. Bagian sebelah sini kotor. Atau kotornya di telinga. Atau kotornya karena tidak keramas. Lupa bahwa harus dikeramas. Nah, pemasangan NGT itu selang makan lewat hidung. Nah, ini dimasukkan lewat hidung, kemudian langsung masuk ke mahnya. Nah, problemnya di mana? ODD ini sering menarik. Karena dia enggak tahu ini apa, ditarik. Jadi, kalau dia sering tarik, apa harus diikat ke tangannya? Itu kadang-kadang juga enggak tega. Kemudian ini dia memang makanan langsung masuk. Tapi sebenarnya kan kita hidup kan pengen juga ya. Makan es krim lah, makan basot tahu lah. Kalau enggak lewat mulut itu ada pleasure-nya enggak, ada kuatitas hidup enggak. Kemudian juga secara kosmetik kurang bagus. Kalau foto keluarga ini ada belalainya gitu kan. Nah, kemudian juga ini penting bahwa caregiver harus mengerti. Kadang-kadang caregiver tidak mengerti, oh ini ada akses di sini. Kasih aja minum terus. Sampai kembung, sampai muntah-muntah juga dia enggak peduli. Jadi, keseimbangan yang masuk dan yang keluar itu harus diperhatikan betul. Atau dipasang pack. Pack itu selangnya ada di langsung masuk ke mahnya. Jadi, secara kosmetik lebih baik. Karena enggak ada yang belalai keluar-keluar dari hidung. Cuman risiko infeksinya memang lebih besar karena langsung masuk sini kan. Lalu biaya pemasangan juga lebih mahal. Nah, infeksi berulang. Infeksi yang terjadi pada ODD tahap lanjut itu sebenarnya enggak sederhana. Enggak gampang. Langsung kasih antibiotik beres. Enggak. Nah, biasanya berupa infeksi saluran nafas dan infeksi saluran kemih. Lalu bagaimana? Baiknya jangan sampai infeksi. Baiknya upaya mencegah infeksi dilakukan. Dilakukannya dengan cara apa? Dengan cara tetap mobilisasi, vaksinasi, memelihara kebersihan tubuh, bisa oral care, genital care, food care. Itu penting. Tetap mobilisasi itu maksudnya apa? Sudah susah. Sudah enggak bisa jalan. Jadi, mau ngapain? Kalau ODD tahap lanjut sudah enggak bisa jalan, paling tidak jangan dibiarkan tiduran. Dudukkan sebisanya di pinggir tempat tidur, atau bahkan kalau masih bisa pindah, pindahkan ke kursi roda. Rame-rame satu kampung yang pindahkan. Ya enggak apa-apa. Asal tahu bagaimana cara aman untuk memindahkan. Gampang. Enggak gampang juga. Bukan karena orangnya yang memindahkan kuat, lalu beres urusannya. Karena masing-masing ODD berbeda. Kebetulan ODD yang ini dia diam. Dipindahkan dia diam. Tapi ODD yang lain pada waktu dipindahkan dia takut. Dia tidak percaya sama kita. Sehingga yang terjadi adalah tangannya kemana-mana. Enggak mau kooperatif. Tangannya kalau kemana-mana ini bisa mencekik caregiver yang memindahkan. bisa mencakar mukanya. Bisa menggigit bahunya. Jadi ada tekniknya nih. Jangan sampai itu terjadi. Nah lalu vaksin influenza. Kita berikan vaksinnya. Nah ini diberikan ke ODD-nya. Yang ini diberikan pada keluarganya. Kenapa keluarganya harus? Ya keluarganya harus sehat supaya dia tidak nularin ODD-nya. Kemudian kebersihan tubuh yang sering kali terjadi adalah mulutnya tidak dibersihin. Nah seperti ini mulutnya tidak dibersihin dan gigi palsunya masih nempel. Nah setelah dicopot gigi palsunya ternyata kotor di sebelah sini. Kemudian kita bersihkan rongga mulut yang sudah dilepas gigi palsunya. Nah ternyata kotor. Nah kemudian harus dibicarakan juga terutamanya dengan keluarga besar mengenai global care plan. Maksudnya apa? Diskusikan dengan keluarga dan dengan dokter yang menangani. Sejauh mana sih tata laksana yang akan dilakukan kalau kesehatan ODD tiba-tiba memburuk. Mau tetap di rumah dengan backup home care atau mau opnamen di rumah sakit. Kalau di rumah sakit mau ruang biasa atau ruang intensif. Lalu apakah ada do not resuscitate order? Nah supaya memberikan gambaran untuk do not resuscitate itu apa saya beritahu. Karena waktu dulu saya baru lulus dokter juga saya merasa tidak sopan orang kok tidak ditolong. Nah do not resuscitate order itu begini. Jadi kalau ada henti nafas, henti jantung, apa yang dilakukan oleh dokternya? Yang dilakukan oleh dokternya untuk henti nafas. Biasanya mereka lakukan nafas buatan dengan ini. Namanya abu bag. Nah kemudian kalau juga nggak bisa berapa sendiri, akhirnya dipasang selang. Nah masang selangnya ini ada alat yang seperti pacul, masuk ke dalam begini. Nah kemudian supaya pasien tidak fighting biasanya pasiennya juga diikat seperti ini. Nah kemudian ini perhatikan bahwa ini harus kepalanya agak mendongak. Jadi ini terutamanya akan sulit untuk ODD yang sudah bungku. Sulit dan sakit pasti. Ini karena dipaksa untuk mendongak. Nah kemudian ini waktu dimasukkan alat, lalu ini pipanya masuk. Nah lalu kemana? Nah ini pipanya masuk seperti ini, kemudian disambungkan ke mesin bantu nafas di ICU. Nah ini kita lihat ini pipanya masuk kemudian ke tenggorokan. Nah kemudian setelah itu masuk ke alat bantu nafas. Nah kalau dalam waktu seminggu ini tidak bisa lepas dari alat, ini akan sulit kalau dipasang terus. Kenapa? Karena struktur ini ketekan oleh pipa sehingga hancur. Jadinya luka. Jadi kita tidak inginkan itu terjadi. Jadi kalau sudah seminggu tidak bisa dilepas dari alat, jadi kita pasang tracheostomy. Ini dari sini, dari leher ini dilubangin. Jadi masuk dari situ. Nah terus kenapa ini harus dibahas? Saya harus beritahu bahwa kalau ini nanti dia bisa lepas dari alat bantu nafas, belum tentu ini bisa ditutup. Jadi dia bisa pulang ke rumah dengan lubang di sini. Lalu bagaimana? Ya gampang sih perawatan dan sebagainya, ya oke lah, enggak ada masalah. Cuma orang ini enggak bisa ngomong ya, dan akan berbau. Dan setiap beberapa menit itu kita harus bersihkan sekretnya di sini. Karena kalau tidak dia akan batuk-batuk. Nah kemudian kompresi dada. Pada saat terjadinya henti jantung. Apa yang terjadi? Nah kompresi dada, kalau orang di sinetron whatsoever itu ngelihatnya kok kayaknya gampang ya. Tapi sebenarnya ini harus dengan kekuatan tertentu. Jadi bukan cuma pijat-pijat aja. Nah sampai kita harus sempat bisa naik begini, naik ke bednya, kemudian kita pencet dengan beban tubuh kita. Nah artinya apa? Artinya bahwa tidak sedikit beban yang kita taruh di dadanya. Nah bayangkan kalau ODD ini orang yang tua, tulangnya sudah rapuh. Nah yang terjadi pada saat kita lakukan pijat jantung, kompresi dada, ini remuk semua sebelah sini. Nah jadi ini menimbulkan pertanyaan apakah ini akan dilanjutkan atau tidak? Karena sebenarnya sesuai dengan sumpah kita itu first do no harm. Jadi kalau bisa, kalau memang itu nggak menolong, ngapain kita buat seperti itu? Nah dari situ baru keluar ada DNR order. Tapi ini bicarakanlah dengan dokter yang menangani dan dengan keluarga lainnya. Karena seringkali keluarga pada saat saya beritahukan soal itu, anak-anaknya bilang begini, dokter pijat jantungnya jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja kayak pijat-pijat apa gitu. Pijat apa? Pijat bayi? Ya nggak bisa dong. Namanya juga aturannya harus begitu. Baru jantungnya nyampe. Kalau nggak ya nggak nyampe. Nggak dikompresi. Nah kemudian apa? Kalau diputuskan, oh kalau ada keperburukan, kondisi kesehatan, rawat inap aja deh. Nah kalau memang diputuskan pingin rawat inap, sedapat mungkin pilih yang dimensia friendly hospital. Kenapa? Supaya dia nyaman. Nah dimensia friendly hospital itu apa? Jadi banyak sesuatu yang menenangkan. Misalnya ini dikasih lukisan alam. Nah ini sebenarnya pintu keluar supaya dia nggak pingin-pingin keluar. Nah disarukan ini dikasih gambar. Jadi nggak kelihatan itu pintu. Nah ini, ini seperti suasana kampung. Misalnya ada monyetnya, ada pohon kelapanya kayak gitu. Nah ini jelas bahwa ini WC. Jadi ada gambarnya. Nggak cuma tulisan aja. Nah perhatikan WC-nya juga beda nih. Dudukan dengan yang lainnya beda. Warnanya mencolok. Jadi dia tahu oh BAB itu di sini. Ini tombolnya juga beda. Nah dimensia friendly hospital itu sebenarnya yang bagusnya itu tidak bisa sekamar sendiri. Soalnya kalau sekamar sendiri caregiving-nya pergi langsung jatuh tuh orang. Nah kalau bisa sih memang ada caregiving-nya di sini. Ini ada ODD-nya. Ini caregiving-nya ODD. Nah di sini ada nurse station langsung. Jadi hampir seperti intensive care. Tapi tidak pakai alat-alat monitor. Nah kemudian dia masih bisa naik kursi roda di taman. Kemudian bekerja sama dengan ada ahli gizinya. Kemudian kalau pas pagi dia bisa dibawa ke taman untuk jemur matahari. Ini ada ahli farmasinya. Dia menjelaskan pada keluarga apa aja yang diharapkan dan obat-obatnya apa aja. Jangan. 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 Nah jadi selain itu tolong keluarga siapkan form all about me atau this is me yang sudah diisi dengan data ODD untuk dipelajari oleh staf rumah sakit karena ini penting. Nah ini formnya begini. Namanya siapa? Nah terus biasanya yang dekat dengan dia itu siapa orangnya? Nah kemudian pinginnya dipanggil apa? Nama siapa itu pinginnya sekalian dipanggil apa? misalnya Opung Fibi. Nah dia pinginnya dipanggil Opung Fibi. Nggak mau dipanggil Oma Fibi gitu kan. Nah itu harus ada tulisannya. Misalnya Pak Siregar. Dia nggak mau dipanggil Pak Siregar. Maunya Insinyur Siregar misalnya. Atau ada juga Opa Soni. Nggak mau dipanggil Opa Soni. Maunya Komandan Soni gitu kan. Itu hal-hal yang harus dipelajari oleh staf rumah sakit. Sebab kalau tidak, kalau tidak sesuai dengan itu, akhirnya ODD tidak mau bekerja sama. Dan itu menyulitkan pengambilan darah, pemberian terapi, dan sebagainya. Jadi itu harus tertulis. Nah kemudian ditulis juga makan minumnya, ada alergia apa enggak, dia biasa makan minumnya apa dan kenapa. Kemudian spiritual culture need-nya, kemudian obat-obatnya, dan self-care-nya biasanya bagaimana. Itu ditulis dan diserahkan pada staf rumah sakit supaya mereka mengerti. Nah kemudian sebaiknya ODD senantiasa didampingi oleh caregiver selama opname. Maksudnya apa? Supaya dia lebih tenang. Kemudian komunikasi staf rumah sakit dan ODD lebih baik. Karena dijembatannya oleh caregiver. Dan risiko jatuh diminimalkan. Nah ini contoh-contohnya. Ini ODD biasanya dia sebelum masuk rumah sakit dia masih jualan di pasar. Memang didampingi oleh keluarga. Nah tapi dia dari dulu tuh dari muda jualan di pasar. Jadi dia punya toko kelontong. Nah pada saat di opname dia enggak mau diem. Ribut melulu. Kalau siang pagi dia tidur, malam dia ribut. Enggak bisa tidur dan sebagainya. Akhirnya kita suruh keluarga bawa. Bawa apa? Bawa barang-barang yang biasa dia jual. Nah jadi ini keluarga bawa ada kantong plastik. Ini barang-barang kelontongnya dikeluarin semua. Ada kalkulator. Nah ini yang terjadi. jadi dia sibuk masuk-masukin jual-jualan. Padahal yang dijualin siapa juga enggak jelas. Pokoknya jual-jualan deh. Mau suster, mau siapa. Dengan adanya perawat pura-pura mau beli, dia menjadi ramah. Kalau perawat bilang, eh mak suntik. Enggak mau dia. Tapi mak aku mau beli nih. Mau beli apa ya? Indomie, ini, itu. Oh iya silahkan suster, ini, itu. Dan sebagainya itu akan memudahkan. Nah yang ini pasiennya sukanya nyanyi. Dan dia tidak menginginkan kalau fisioterapis datang ke dia atau perawat datang ke dia tidak ada nyanyi-nyanyi. Nah jadi akhirnya karena dia menolak fisioterapi yang biasa, kita suruh begini saja. Nah ini ODD-nya barusan operasi. Jadi dia patah tulang operasi. Jadi kemudian dia mau belajar duduk. Nah kalau fisioterapis yang belajarin duduk, enggak mau, marah dia. Nah akhirnya ini keluarganya. Nah kalau keluarganya bantu dia duduk, nah kemudian uncang-uncang sambil ajak ngomong, sambil ngajak minum dan sebagainya. Itu menjadi lebih mudah buat dia. Jadi kesimpulannya tujuan tata laksana ODD tahap lanjut adalah membuat ODD senyaman mungkin. Nah perawatan di Indonesia itu biasanya dilakukan di rumah bersama dengan keluarga karena panti jompo jarang mau menerima ODD tahap lanjut. Nah jadi keluarga harus berperan aktif dalam merawat ODD tahap lanjut di rumah. Sedemikian sehingga risiko timbulnya komplikasi dapat diminimalkan. Kemudian isu yang harus diperhatikan dan dibahas oleh keluarga besar berkaitan dengan polifarmasi, infeksi berulang, malnutrisi, dan rencana perawatan secara global. Nah bila ODD harus dirawat inap, dianjurkan agar keluarga memilih dementia friendly hospital dan selama opnama sebaiknya didampingi caregiver. Terima kasih. Saya kembalikan ke Michael. Terima kasih Dr. Vera. Wow ini sangat amat detail sekali dan praktis ya. Maksudnya semua hal-hal yang berkaitan dengan yang Dr. Vera lakukan sama di rumah sakit. Dok menunggu akan ada yang pertanyaan. Saya mau nanya dok di Indonesia sendiri atau di Jabodetabek ya atau di Jawa atau di mana sudah ada belum sih dok demensia hospital care dan itu di mana aja sih dok? Maksudnya nursing home? Iya nursing home-nya yang sesuai standar tadi. Nursing home apa hospital? Yang pertama hospital-nya dulu dok. Tadi kan demensia hospital care sama nursing-nya dok. Oh enggak, gini. Jadi hospital mah kan kita anjurkan demensia friendly. Jadi dia tidak spesifik ada bangsal untuk demensia. Nah, bangsalnya mungkin sama dengan yang lain, mungkin bangsal geriatri biasa. Tapi dia, staffnya, protokolnya dan sebagainya, mereka mengerti bahwa pasien demensia itu seperti ini. Nah, itu ada beberapa rumah sakit yang seharusnya sudah mengerjakan itu. Kenapa seharusnya? Karena memang mereka harus memenuhi ketentuan akreditasi rumah sakit SNARS-1. Jadi ketentuan akreditasi rumah sakit SNARS-1 itu memang mengutamakan fashion safety yang berkaitan dengan pasien lanjut usia. Salah satunya adalah pasien ODD sebenarnya. Jadi seharusnya mereka memenuhi itu. Kalau sudah lulus akreditasi, harusnya bisa. Oh, oke. Nah, itu dok. Itu bagaimana ya dok untuk yang perawatan? Tadi saya concern itu yang area mulut ya. Itu kalau sudah sampai enggak bisa mencicipi rasa asin, pahit, manis itu butuh penanganan sampai berapa lama ya dok? Sampai bisa pulih lagi ODD-nya? Itu kalau lidahnya sudah licin kayak tadi, ya sudah enggak bisa lagi ya. Dia akan enggak ngerasa apa-apa. Jadi biasanya saya sih pakenya, makanannya kalau bisa dibikin wangi. Jadi kalau wangi sedap gitu dia mengundang selera kan. Nah, baru ya kita doronglah untuk dia makan. Tips untuk mencegahnya apa tuh dok? Supaya menghindari gigi yang seperti tadi, sama lidah sampai kebal seperti itu dok? Sebenarnya well balanced diet ya. Jadi makanannya tuh ya jangan cuma bubur sama telur doang gitu. Atau bubur sama kecap doang itu yang salah. Atau susu doang gitu, itu salah juga. Jadi harus macam-macam ada ya untuk masuk gitu. Oke. Ini bagi Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian yang mau bertanya silahkan bisa melalui chat yang ada di layar Bapak Ibu. Nanti saya akan membantu menyampaikannya ke Dr. Vera secara langsung. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ini kebanyakan pada bilang nih dok apresiasi nih materinya sangat bermanfaat khususnya bagi para caregivers dan juga detil penjelasannya. Nah, di sini ada yang bertanya satu namanya Dr. Irene Ratnasari. Ada pasien usia 82 tapi masih mengenal siapa saja juga. Cuman kalau malam tidak bisa tidur dan juga kurang bernapsu. Apa ini termasuk ODD dok? Ya, itu sulit ya. Karena harus lebih detil ya informasinya. Jadi mungkin dia usia 82 tahun tapi hanya nggak bisa tidur dan nggak mau makan bisa macam-macam ya. Bisa juga nggak bisa. Gini, kadang-kadang orang berpikir gini, nggak bisa tidur mungkin stres gitu. Saya seringkali harus terutama kalau perawat itu telpon. Duh, pasiennya nggak bisa tidur, minta obat tidur. Itu seringkali saya bilang, iya beliin aja bagon. Terus mereka bilang, apa? Beliin aja bagon. Terus setelah kita bilang begitu mereka, maksudnya apa? Maksudnya orang nggak bisa tidur bisa karena banyak nyamuk dong. Ada banyak nyamuk nggak? Oh iya, ntar dulu saya kaji ya. Jadi memang nggak bisa tidur tuh macam-macam. Mungkin banyak nyamuk, satu. Mungkin terlalu dingin atau terlalu panas. Mungkin juga karena ada nyeri. Mungkin bolak-balik harus pipis dia. Mungkin ada sakit perut yang nggak, apa, mau BAB tapi nggak bisa-bisa mules gitu maksudnya. Mungkin ada obat-obat yang mengakibatkan tidak nyaman untuk tidur. Jadi nggak sesimpel itu. Jadi maksudnya kalau nggak bisa tidur, nggak mau makan, ya itu ODD nggak juga sih. Mesti dievaluasi lagi gitu. Ini dok, ini ada yang bertanya terkait makanan atau minuman nih dok. Ada kandungan susu untuk ODD jika diberikan dengan kopi? Apakah gizinya akan sama? Apakah piur susu dengan kopi susu dok? Nggak bisa, disamain di sini. Cargaternya SD aja nggak lulus. Nggak bisa. Nggak, nggak. Ya, jadi gizinya itu apakah sama atau tidak? Ya, tergantung susunya apa kali ya. Kalau susunya yang kebanyakan susu-susu yang obat ya. Bukan susu yang kental manis atau susu krimer yang dijual di supermarket. Itu prinsipnya sih mereka nggak boleh panas biasanya. Nah, kalau campurin kopi atau apa biasanya sih mereka nggak ada masalah. Asal kopinya juga jangan kebanyakan kali ya. Gizinya, ya harusnya sih kalau saya biasanya kopi hanya untuk tambahan aja, untuk merangsang selera aja. Tapi kalau yang pentingnya susu yang penting yang masuk. Oke dok, itu tadi pertanyaan dari Kak Novi. Ini berikutnya dari Kak Dewi Nilasari nih, Korwil Semarang. Selamat sore dok. Ayah saya ODD 74 tahun. Sejak tadi pagi badannya seakan-akan sulit bergerak. Kaku, sekujur tubuh. Tidak ada obat yang baru atau vitamin yang diubah. Itu kenapa ya dok kira-kira? Sulit bergerak? Mungkin penuh kesadaran gitu. Tidak sadar maksudnya. Jadi badannya kaku sekujur tubuhnya. Saya kurang bisa membayangkan juga ya. Jadi maksudnya mungkin akan lebih baik pertanyaan ini nggak bisa dijawab di sini ya. Akan lebih baik panggil dokter yang terdekat dan untuk lihat ke rumah gitu ya. Karena kalau misalnya ini kelihatannya harus diperiksa pasiennya ya. Oh baik dok. Berarti lebih baik langsung telemedicine gitu ya minimal ya dok. Sulit juga telemedicine mah ya. Mungkin lebih baik dokter yang terdekat aja lihat dulu. Oke. Begitu ya kurang lebih ya Kak Dewi. Berikutnya di sini ada pasien masih bisa aktivitas dari Kak Suci. Hanya rutin saya suntik osteoforosis, osteoartitis di lututnya satu tahun sekali. Dan makan masih lancar. Hanya ada karyas gigi yang cukup banyak dan minumnya hanya mau teh. Bagaimana dok apabila dibawa ke dokter gigi untuk pembersihan karyasnya? Apakah ada efeknya? Saat prosesnya pasti lino dan sebagainya. Dan ada penolakan juga. Ya. Mungkin itu tinggalnya ada di Jakarta atau di mana itu tadi? Siapa tadi? Ibu Suci. Ya. Ibu Suci tinggalnya kalau di Jakarta mungkin bisa tanya ke dokter gigi AAS untuk yang dimensia friendly dentist. Karena itu biasanya dokter gigi AAS lebih pintar soal itu daripada saya. Jadi maksudnya karena kita memang betul tidak semua dokter gigi nyaman dengan pasien dimensia. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan mereka selama pendidikannya mungkin tidak terpapar, bukan kurang terpapar ya. Mungkin tidak pernah sama sekali terpapar terhadap dengan ODD. Jadi kaget. Jadi takut. Jadi tidak mengerti harus ngapain. Nah, jadi kalau ada dokter gigi tertentu, tapi seperti dokter gigi AAS itu, karena memang keluarganya ada yang ODD atau memang selama pendidikannya pernah ketemu dengan ODD, itu biasanya dia lebih oke, lebih senang gitu ya, lebih welcome lah gitu. Karena kalau enggak mereka takut, ODD-nya juga takut jadi enggak ketemu-temu gitu ya. Karena khususnya kalau kita di senior klinik di Bandung, itu memang pasien itu datangnya ke senior klinik. Jadi kalau memang memerlukan intervensi dokter gigi, dokter gigi mau periksa atau mau cabut, kalau tambah enggak ya, biasanya sulit tambah, paling cabut aja. Mau cabut atau mau periksa atau mau bersihin, itu biasanya dokter giginya datang ke kita, datang ke senior klinik. Karena staff kita lebih oke sama pasien demensia, jadi mereka lebih enggak takut. Nah dokter giginya pun sama, kalau udah staff kita yang dampingi, dia lebih tenang juga. Jadi yaudah win-win solution aja gitu. Tapi saya enggak tahu kalau untuk di kota-kota lain, di mana saya enggak tahu. Kalau Jakarta, coba tanya dokter gigi AAS. Oke, ini tadi suci ini info di Sidoarjo, dok. Di Sidoarjo. Mungkin dokter gigi AAS punya teman kali di Sidoarjo. Oke dok. Ya ini berikutnya ada lagi dari Kak Sari Mukhtar. Bapak saya ODD umur 82, beliau suka teriak-teriak dan marah-marah, terkadang juga suka mukul. Apakah hal itu disebabkan oleh obat yang tadi dokter bilang terkadang membuat bingung, atau sejauh mana sebenarnya efek obat yang menyebabkan kebingungan? Ya, jadi memang sebenarnya ini di luar bahasan kita ya. Nah memang kalau yang teriak-teriak begitu, itu bisa dari obat. Obatnya, apakah obat yang canggih? Belum tentu. Kadang-kadang obat pilek pun bisa bikin ODD bingung. Nah itu salah satu sebab kenapa saya lebih suka pasien saya untuk divaksin flu, daripada dia kalau sudah kena flu baru nongol di saya. Nah, karena obat-obat flu itu kadang bikin bingung juga. Nah itu terus kemudian tapi harus diingat juga selain obat, bisa jadi memang ada keadaan tertentu yang membuat dia teriak-teriak marah. Nah, biasanya adalah tidak nyaman. Tidak nyaman itu macam-macam. Apakah dia lapar, apakah haus, apakah ada nyeri, apakah BAB atau BAKnya tertunda. Nah itu harus dievaluasi sih. Jadi, tidak cuma bilangnya teriak-teriak saja. Sering banget pasien dibawa ke saya itu, ke senior klinik, keluhannya tidak kooperatif, marah-marah, gigit, nendang, dan sebagainya. Tapi setelah kita buat nyaman, entah dia kita kasih lotion, kita pijat, kemudian kita keluarkan BAB-nya atau pipisnya. Dia itu enggak dapat obat jiwa pun jinak sendiri gitu kan. Jadi, saya juga kadang-kadang, kok gitu? Rupanya dia marah-marah dan teriak-teriak itu lebih ke arah menyatakan diri ada sesuatu yang tidak nyaman, tetapi susah untuk bilang gitu. Oke. Nah ini ada lagi nih dok dari Dahlan. Kalau pasien yang ODD yang cenderung pasif, apakah harus selalu diajak ngobrol atau berkegiatan gitu dok? Itu mah harus selalu ya. Mau pasif, mau aktif, dua-duanya tetap kita ajak ngobrol. Bukan ngobrol beneran, dia maksudnya gini. Hati-hati, ngobrol tuh gini. Ada yang, Bu, tadi saya ketemu sama Ibu Budi loh. Ibu ingat enggak Ibu Budi siapa? Ayo, coba ingat-ingat. Itu nanti bikin masalah kayak gitu. Jadi, biasanya ngobrol tuh, Eh, ini ada makanan loh. Tadi dikasih sama Ibu Budi, enak banget. Wangi. Kini cobain ya, Eh, ya. Nah itu, maksudnya ngomong itu. Jadi bukan nanya dan ngetes. Itu bikin emosi nanti. Terus abis itu, mungkin bilangnya, Eh, Eh, kita keluar dulu yuk. Di luar ada bunganya loh. Bunganya banyak nih. Barusan berbunga tuh, yang itu wangi banget. Dan enggak usah dibahas. Eh, yang tahu enggak bunga apa itu? Enggak usah. Coba warnanya apa? Enggak usah juga. Ya, dijelasin aja. Warnanya merah loh. Aduh, merah tuh kayak warna darah ya. Aduh, bagus banget. Terus, oh, baunya. Aduh, mending enak banget. Jadi, ngomong, tetap ngomong. Jadi, kalaupun kita mau, Kita pindah dulu ya, pindah ke korsi. Eh, yang mau pindah ke korsi yang males apa korsi yang korsi roda? Yang ini apa yang itu? Kalau dia enggak bisa ngomong, ya sudah, kita pindahkan saja. Tapi kalau dia bisa tunjuk, ya ikuti tunjuknya dia. Gitu aja. Jadi, kalau bisa memang kita tidak semua, kita yang ambil keputusan, biarkan dia ambil keputusan juga. Supaya dia senang. gitu kan, supaya dia merasa, eh, saya masih dianggap orang nih. Gitu kan. Oke. Ini dok, ada lagi dari Setia Hariono. Ayah saya umur 65 tahun, ODD tahap menengah. Apakah mungkin melakukan self-harm jika dibiarkan sendiri? Karena kami kesulitan menemani ketika malam, jam tidurnya pun juga hanya sebentar. Self-harm? Maksudnya, jatuh? Atau bunuh diri? Oh iya, ini enggak dijelaskan lebih lanjut. Nanti deh, sampai kalau ada tambahan informasi. Nah ini dok, mungkin dari Ibu Yunis Alzi. Mau nanya, prinsip pemberian makanan cair dengan NGT di rumah oleh nurse tentu perlu ada caregiver yang mendampingi ya dok? Atau bagaimana? Terima kasih. Biasanya untuk pasien-pasien senior klinik itu kita minta, kalau dia pakai pasang selang makan, itu saya minta perawat home care saya datang ke rumah untuk memasang. Kemudian setelah itu terpasang, dia harus memberitahukan pada caregiver dan keluarga bagaimana cara perawatannya. Nah, supaya jangan jorok. Nah, kenapa bisa jorok? Bukan mau caregiver-nya, bukan mau keluarganya. Tetapi mereka tidak mengerti. Artinya begini, mereka bisa aja jorok itu dimasukin makanan. Abis itu nggak dibilas. Nah, selangnya itu kan ada isi makanan dong. Sampai kapan? Sampai besoknya? Ya busuk dong makanannya. Kan gitu. Nah, terus kemudian, jadi kita ajarkan sama mereka nih, kamu udah kasih makan kan, harus dibilas ya pakai air putih. Set, gitu masuk. Nah, bilasnya berapa satu cc? Ya, nggak bisa. Oh, selangnya panjang, gitu kan? Nah, kita kasih tahu belasnya itu 50 cc. Misalnya set, gitu kan? Nah, terus udah gitu kan ujungnya itu kan suka lengket, suka kotor karena kena makanan. Kamu lap dong. Nah, dilap bersih, gitu kan? Jangan sampai disemutin ujungnya, gitu kan? Nah, tutup. Nah, kemudian kalau mau memberikan makanan berikutnya, cek dulu masih ada apa enggak di dalam. Nah, itu tugas perawat home care untuk menjelaskan seperti itu. Jadi, kalau ternyata ada ODD di rumah, di rumahnya saudara-saudara sekalian, dan ternyata nurse-nya, perawat home care-nya, belum menyampaikan edukasi itu, minta, minta diajari bagaimana perawatan NGT itu. Kemudian bagaimana cara membuat makanan, makanan blender. Bagaimana cara memberikannya. Lalu kalau ternyata keras, masalah-masalah dimasukin, ini apa yang harus dilakukan? Itu semua mereka harus tahu, harus diajarkan pada keluarga. Susah, nggak susah-susah amat. Kok selama ini kita, kalau pasien butang huruf juga bisa, kok kita kerjakan. Nah, yang penting dia care sama ODD-nya. Nah, saya sih waktu itu pernah bicarakan dengan Michael, bahwa kita akan lakukan sesi berikutnya tentang perawatan di rumah, betul? Iya. Nah, mungkin nanti ini akan dijawab lebih lanjut, perawatan ODD tahap lanjut di rumah. Nah, tentu saja karena namanya perawatan, jadi yang menyampaikan juga perawat, supaya lebih pintar dan lebih mahir daripada saya. Contoh, saya tahu prinsipnya, tapi saya dulu itu beko sekali. Sampai tidak pernah berpikir, bahwa orang pakai selang makan lewat hidung itu, upilnya harus dibersihin. Nah, sampai perawat home care saya ngomel, dokter, ini gimana? Si orang kalau upilnya penuh kan susah, napasnya juga. Oh, gitu ternyata. Jadi, memang perawat lebih mahir soal itu. Saya cuma tahu prinsip-prinsip saja lah. Oke, dok. Siap. Nah, ini ada Dede Amarini. Bagaimana cara untuk mempertahankan kondisi otot, mulut, dan sekitarnya agak tidak terjadi gangguan makan, dok? Biasanya sih memang kita pancing supaya ODD-nya bicara dan nyanyi. Bicara, nyanyi, dan mengaji, kalau bisa. Nah, dengan seperti itu dia akan melatih otot-ototnya. Yang repot memang kalau ODD-nya tidak hobi nyanyi ya, atau tidak bisa ngaji, ya itu yang susah ya. Tapi maksudnya, prinsipnya kita sih bikin seperti itu. Oke, nah tadi dok yang self-harm itu dari Setia Haryono ini, contohnya menyakiti diri sendiri, sejauh ini sering mukul-mukul tembok atau tubuh bagian paha, dok? Nah, perilaku ini mungkin ada penjelasannya. Nah, karena kita bicara begini, kan tidak lihat juga pasiennya ya. Nah, itu lebih baik dibawa ke dokter untuk evaluasi kenapa dia begitu. Nah, karena kita di Sender Clinic seringkali mendapat konsul dari bagian lain dan memang tidak jelas konsulnya. Jadi gini, kalau dokter jantung gampang ya. Sepertinya orang konsul sama dia, eh konsul dong ini ada penyakit jantung koroner gitu. Udah beres urusannya. Tapi kalau ke saya, orang konsul sama saya kadang-kadang ruwet gitu. Ditanya, sus, kenapa konsul sama saya? Dok, kata dokter itu pasiennya gigit. Lah tuh, gimana coba? Itu pasiennya waktu dipegang mukul, nendang. Nah, itu susah gitu. Tapi artinya bahwa kita tidak semata-mata fokus pada, ini orang kok kurang ajar nendang saya gitu kan. Tahu nggak saya siapa? Nggak ada gitu. Dia tuh tidak maksud gitu loh. Dia tidak mengerti kita mau tolong dia. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat dia berperlihatu demikian itu harus dicari dulu. Contoh yang jelas, waktu itu ada satu kita kita dirujuk oleh dokter jiwa. Jadi waktu itu pasien, pasiennya demensia itu dirujuk dari, dikonsulkan dari dokter syaraf ke dokter jiwa. Dengan keluhan setiap kali dia, keluarga merasa dia ini brutal. Jadi kalau di rumah sering nendang-nendang korsi sampai rusak, meskipun dia udah nggak bisa berdiri ya. Sambil duduk dia nendang. Terus kemudian segala macam barang yang ada di jangkauan dia dibanting. Terus kemudian setiap dikasih makan, disembur. Kemudian setiap ada orang makan, dia akan berusaha menggigit orang itu. Nah, dia sudah pindah dokter jiwa tiga kali. Akhirnya dokter jiwa yang ketiga, konsul sama kita. Waktu pertama saya lihat, saya juga pusing. Orang ini kenapa gitu kan? Nah, setelah itu kita tanya, lebih dalam kita evaluasi, kita perhatikan. Itu nggak cepat ya, kita evaluasi kayak gitu, kira-kira 90 menit itu. Nah, baru ketahuan ternyata si pasien ini tidak bisa menelan makanan. Tidak bisa menelan makanan, menelan minuman itu nggak bisa. Dan selama ini sama keluarga, keluarga bilang disembur ya. Sebenarnya itu bukan disembur. Dia menelan nggak bisa, jadi dilepih lagi gitu loh. Nah, terus jadi keluarga ini udah jengkel. Jadi akhirnya berusaha ngejejelin makan dan minum ke dia. Nah, karena dia jengkel, dijejelin makan dan minum, jadi dia perilakunya agresif gitu loh. Nah, terus kemudian yang, kenapa kok ada orang makan di dekat dia, dia berusaha gigit. Karena dia sebenarnya pengen makan, dia lapar gitu loh. Nah, jadi dia berusaha, tapi nggak bisa ngomong kalau dia lapar. Nah, terus dia kalau panggil istrinya, kan dia udah nggak bisa, nggak lupa nama istrinya. Jadi dia, oh, oh gitu. Nah, si istri ini, kan nggak ngerti ya kalau dipanggil, jadi dia lagi masak di dapur dan sebagainya. Jadi nggak langsung datang. Nah, kalau nggak langsung datang, sama dia, kursi-kursi apapun di depan dia, ditendang sampai rusak. Nah, kalau sudah rusak, sudah komplang-komplang semua panci, segala macam turun ke bawah, si istri datang gitu loh. Nah, jadi kan setelah itu kan kita berjelaskan sama keluarga. Perilaku ini sebenarnya, nggak usah dipermasalahkan. Begitu dia, ah, ah, udah, tinggalin aja istrinya itu, apapun itu matiin kompor, datengin aja orangnya. Kenapa sayang? Udah dia diem, nggak pakai tendang-tendang, panci, kursi, dan sebagainya. Nah, setelah itu, dia nggak bisa nelen. Jadi kita terpaksa pasang dulu selang makannya, sampai dia lebih baik fungsi menelannya dan sebagainya, kita kasih obat. Setelah lebih baik, ya makan lewat mulut bisa, yaudah selangnya dicopot gitu loh. Dan setelah itu tidak pernah dia ada gigit-gigit lagi. Dan itu tidak perlu pakai obat jiwa. Jadi memang harus dievaluasi kenapa perilakunya dia itu. Dan tidak mudah, tidak bisa kita omong-omong sekarang ini 9 menit selesai, 90 menit itu orangnya datang gitu kan. Orangnya nggak datang lebih ruwet lagi. Nah, gitu. Iya, jadi memang kita mesti peka ya sama apa yang terjadi di kondisi ODD yang nggak bisa kita langsung apa-apa obat, apa-apa obat gitu ya dok ya. Iya. Nah, ini mungkin yang terakhir nih dok. Ada yang nanya dari Ibu Renisa Songko. Apakah pernyataan DNR sudah diterapkan di Indonesia? Untuk pasien saya, formulir selalu ada ya. Formulir itu di rumah sakit yang terakreditasi dengan KARS, NARS, itu mereka punya formula DNR. Mereka punya juga perawatan end of life ya. Nah, cuman memang untuk pasien-pasien di kita itu jarang sekali dokternya membicarakan hal itu. kalau di senior klinik kita memang biarpun pasiennya masih jalan ya, kita selalu sudah bahas itu. Nah, kalau pasiennya masih ODD tahap awal, kita suka tanya sama pasiennya. Tapi kalau pasiennya udah tahap akhir, kita tanyanya sama keluarga. Nah, makanya karena jarang sekali dokter menginisiasi soal itu, kalau menurut saya, nggak apa-apa keluarga-keluarga yang sudah pernah dengar soal itu, bicarakanlah sama dokter yang menangani dan diskusikan juga dengan keluarga besar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya karena ini seringkali terjadi kekacauannya di sini. Saya selama ini praktek, itu sebagai geriatrisian itu saya melihat ada kesenderungan begini. Anak itu ada banyak, lebih dari satu. Yang jadi caregiver misalnya ya, anak pertama. Nah, biasanya anak yang jadi caregiver itu mengerti, tidak mudah, tidak nyaman, kalau dia dipasang selang, dipasang ini, dipasang itu. Akhirnya anak yang pertama ini, yang ngurus ini, biasanya akan bilang sama saya, dok, saya mah nggak mau dok. Nah, tetapi ada anak-anak lain yang tinggalnya di luar kota mungkin, yang jarang ketemu, yang mungkin telpon juga kadang-kadang. Nah, tapi dia support dana nih. Nah, biasanya anak-anak yang seperti ini pasti akan bilang sama saya, dok, berapapun saya bayar, coba dokter butuh berapa miliar. Pokoknya yang penting, berikan yang terbaik untuk ibu saya. Nah, kalau senior saya bilang nih, itu belum bales budi katanya. Saya bilang, apaan tuh dok, belum bales budi? Iya, anaknya dosa, merasa dosa, ini dia belum-belum berbakti sama orang tuanya. Jadi begitu dia kelakuannya. Tapi kalau seharusnya, kan dia mengerti bahwa dengan begitu, itu nyaman tidak sih orang tuanya? Kan nggak nyaman. Tapi ya dia pengennya, aduh saya tuh udah keumaha ya, pengen yang terbaik lah buat si oma. Gimana sok, kerjain aja dong. Mau cuci darah, mau ambil masukin obat yang berapa puluh juta, kerjain lah. Belum tentu itu nyaman, tapi tetap dia maksa buat kerjain. Nah, itu buat saya, kalau sebagai dokternya, itu saya nggak nyaman. Nah, karena saya apa? Karena saya disumpah untuk, kalau bisa, jangan nyakitin orang. Nah, jadi oleh karena itu, selalu saya minta, sebelum waktu itu datang, bicarakan dulu dong di rumah. Yuk, bicarakan dulu. Itu bukan sesuatu yang haram kok. Oh, ada yang pikir gini, oh, kalau kita bicara sekarang, bentar lagi itu, nanti dia dipanggil Tuhan. Enggak. Ada beberapa pasien kita yang keluarga sudah deal, sudah oke, dengan segala sesuatu. Ada tuh pasien kita waktu itu 2009 dia. Kita bicarakan, keluarganya dari Singapura, dari Jakarta, segala macam, sudah rapat keluarga. Bahkan mereka panggil saya, ikut di dalam rapat. Akhirnya mereka setuju, oke, kalau pasien perburukan, kita gini, ini, ini, yang itu enggak, enggak. Enggak. Tapi perburukannya ternyata terjadi enam tahun kemudian. bukan enam hari kemudian. Jadi, tapi artinya gini, keluarga yang jadi caregiver pun jadi enak, jadi nyaman gitu loh. Bahwa mereka tidak ada salah menyalahkan, tidak ada ribut-ribut, dan semua anak yang lain juga mengerti bahwa kalau memang mau berbakti, sekaranglah waktunya, bukan nanti. Kalau sudah mau masuk ICU, baru lakukan yang terbaik, dok. persumah itu. Iya. Wah, luar biasa sih. Ini maksudnya masukan yang sangat baik sih, dok, untuk teman-teman caregivers ya. Selama memang masih bisa untuk ngerawat, berikanlah perawatan yang terbaik gitu ya. Nah, ini dok, ini pertanyaan penutup ya, dok, dari Karissa J. Ibu saya berumur 79 tahun, ada Parkinson, dan selama ini minum obat Madopar dan Arkine. Beberapa minggu ini pas keoperasi mata ikan, sehingga aktivitas jaga tokonya di-stop untuk pemulihan. Yang mau ditanya, ibunya suka bercerita lompat atau tidak nyambung antara satu dengan yang lain, dan suka cari barang-barangnya, lupa taruh di mana. Dan suka kencing bukan di WC, setelah ditanya baru bilang mau pipis. Kadang-kadang berkelakuan normal, apakah ini, kadang-kadang berkelakuan normal, kadang enggak. Apakah ini termasuk ODD? Karena semalam ada cek lab untuk elektrolit natrium 129, kalsium 4,7, dan kloridanya 99. Menurut pendapat dokter bagaimana? Terima kasih. Itu tuh kalsium atau kalium ya? Misalnya jarang orang periksa natrium, tapi terus periksanya kalsium satunya lagi. Gini, kalau dia tidak ada masalah sebelumnya, kemudian pasca operasi kemudian ada yang berbeda, itu lebih ke arah bingung atau delirium. Karena dimensia itu biasanya tidak akut. Kalau dia bingung atau delirium, pemicunya banyak. Tolong dievaluasi saja ke dokter yang terdekat, karena kalau tidak menjadi sulit untuk bicara apakah dia dimensia atau tidak. Kalau dia delirium dan dia dibiarkan berkelanjutan, nanti bisa jadi dimensia juga. Jadi sementara ini tolong dibantu. Nah, harus diperhatikan bahwa delirium itu merupakan kompetensi dokter ahli geriatri kalau ada. Kalau tidak ada, cari dokter ahli penyakit dalam yang selama masa pendidikan mungkin ada dia magang di bagian geriatri. Itu agak sulit senyarinya. Tapi kalau di internet suka keluarkan dia data pendidikan dia. Nah, soalnya apa? Jangan dibawa ke dokter jiwa ya. Jangan dibawa ke dokter jiwa, jangan dibawa ke dokter syaraf. Karena delirium bukan kompetensi mereka dan nanti malah dikasih obat jiwa dan membingungkan semua orang jadinya kan. Tambah bingung gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter untuk materi dan juga semua jawaban-jawaban yang diberikan kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan total yang hadir sudah sampai 60 orang tadi dok. Wah, luar biasa. Ini pencapaan yang luar biasa untuk hari ini. Di mana pembicaraan kita, Dr. Vera, tadi sudah memberikan materi teman-teman tentang penanganan terhadap orang dengan demensia tahap lanjut ya. Tadi sudah ditekankan di tahap lanjut. Nanti bagi teman-teman yang ingin mendapatkan materi, akan di-share via hotline. Dan juga untuk beberapa pertanyaan yang membutuhkan konsultasi dokter lebih lanjut, seperti saran Dr. Vera tadi, dari Alzi akan ada care navigator. Jadi, itu silakan untuk dihubungi saja hotline Alzi untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih banyak Dr. Vera. Jangan undur diri dulu ya dok ya. Nanti kita di akhir akan ada foto bersama dok. Saya akan melanjutkan sedikit. Ada beberapa informasi teman-teman terkait dengan kegiatan Alzi yang berikutnya. di mana di tanggal 18 Juli mendatang akan ada sesi online yang ketujuh, yaitu mengenali perilaku sulit pada ODD yang akan dibawakan oleh Dr. Erika Fitri Yulianti SPKJ. Jamnya setengah tiga. Karena di sini kita menyesuaikan dengan narasumber, jadi jamnya jam setengah tiga ya, Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman. Kemudian yang kedua ada event dari Alzi, Alzheimer Indonesia, di Thailand, di mana hari ini juga di jam 4 sore mendatang, kurang lebih 45 menit ke depan ya. Itu akan ada sesi aspek hukum untuk orang dengan demensia yang akan dibawakan oleh Ibu Miryani Usman dengan moderatornya Kak Amalia Fong Utomo yang merupakan eksekutif director at interim kita. Kemudian, nah ini yang tadi sudah saya sampaikan, ada yang namanya, ada care navigator dari Alzheimer Indonesia, di mana bagi Bapak-Ibu, Kakak-Ibu sekalian yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut dan pendampingan oleh navigator Alzi, silakan menghubungi hotline Alzi 0811-822-594 supaya bisa mendapatkan konsultasi lebih lanjut dan penanganan yang komprehensif. Dan berikut ini merupakan sosial media Alzi. Bapak-Ibu sekalian bisa melihat dari Facebook, Alzheimer Indonesia, YouTube, Alzheimer Indonesia, di mana nanti seminar ini akan direkam dan nanti akan di-upload ke YouTube Alzheimer Indonesia. Kemudian juga ada Instagram kami, Alzheimer Indonesia, di alzi underscore Indonesia. Juga website-nya di www.alzi.org.id. Dan kita juga ada merchandise Alzi. Jadi silakan bagi Bapak-Ibu, Kakak-kakak sekalian yang ingin memiliki, yang ingin punya baju maupun buku dan sebagainya, silakan bisa ke store.alzi.org.id. Dan juga kita ada item baru nih, yaitu masker LV. Jadi di situ bisa Bapak-Ibu dapatkan, karena terbatas, jadi bisa silakan dipesan sekarang juga di store Alzi. Oke, sebelum saya tutup, Kak Dipa. Halo Kak Dipa. Kita akan foto bersama. Mungkin bisa di-un. Oke, maik. Siap, maik. Oke. Silakan bagi teman-teman yang masih off videonya, bisa di-onkan terlebih dahulu. Bagi yang masih off, bisa on dulu videonya. Wow, ini ada dokter Kenya dari Doha, Kak Wasi dari Swiss. Wow, luar biasa sudah gabung bersama dengan kita. Kak Amalia juga dari Belanda ya. Oke, siap ya. Oke, berikan senyum yang terbaik. Silakan ke depan. Satu, dua, tiga. Oke, di jendela satu lagi ya. Sebentar ya. Bentar, ada jendela satu lagi. Bentar. Oke, thank you, Mike. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak dan kakak-kakak sekalian yang sudah hadir dalam seminar online ke-6. sampai jumpa di tanggal 18 Juli. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Semuanya. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih, dok. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, dok. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.